Makin gacor berikut 5.1 Underline Dershafri DC Games 2023 Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu Agar saya lebih semangat untuk kembangkan channel ini Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama Berikut 5 pemain Liga 1 yang bersindalan Tim Nation Indonesia 22 atau Underline Dershafri pada ajang C Games 2023 Sebanyak 23 pemain Liga 1, 2023 telah daftarkan Dershafri ke Komite Olimpon Indonesia Tokoi untuk C Games 2023 Indra Mengak sudah mengetahui 21 nama pemain Liga 1 yang akan dikecerita pada tisi tahap ketiga Ada yang regula 15 pemain yang selalu dapat jam bermain Ada 6 pemain yang jam bermainnya tidak terlalu banyak Agar tetapi, kami simulkan akan didaftarkan Kata Indra kepada aku belia termasuk MAD Support Indonesia Kamis 16 Maret 2023 Dari 22 pemain itu, yang masih di Liga 1 dan 29 pemain Yang akan membeli dari tisi tahap 1 dan 2 Hari ini kami dapat beberapa pemain Jadi, nanti jumlahnya 29 plus 21 Dan menjadi 50 sambungnya Berikut 5 pemain tersebut 5. Ramadhan Senanta Ramadhan Senanta tercatat sebagai pemain udara-udara tersebur dalam satu musim Liga Pemain berusia 20 tahun itu, ini sudah mencetak 10 gol Dalam 26 pelan-pelannya di Liga 1 di Liga 2 2013 4. Alfie Andra Dewangga Alfie Andra Dewangga menjadi salah satu pemain Yang berputar misi jadinya dalam Dresha Free di SEA Games 2023 Perannya di linteng tengah PCS Semarang Begitu tak tergantikan dengan menjadi langganan starter di 19 laga 3. Rizky Ridho Rizky Ridho menjadi langganan starter Dan tampil sebanyak 19 kali bersama Persebaya Surabaya Rizky Ridho juga kerap jadi starter di tim Indonesia Aswan Sintayong 2. Ivan Nanda Peran Ivan di linteng belakang PCS Semarang begitu tak tergantikan Tercatat Ivan sudah 14 kali tampil sebagai starter di musim ini Dan sudah mengemas 1 gol dan 2 clean sheet 1. Fajar Fatur Rahman Fajar tampil sebanyak 23 kali bersama Bono FC Dari 23 penampilan itu, Fajar tercatat 17 kali dipasang sebagai starter Terahan 2 gol dan 1 asistnya menjadi bukti bahwa Fajar merupakan pemain yang harus diberi kesempatan Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton